Desa Kosyendrio M. Karate do Indonesia, Pencap, Kabupaten Toba, menggelar ujian kenaikan tingkat Q bagi siswa-siswi asrama Yayasan TB Sopo Surung yang mengikuti ekskul karate. Pelaksanaan ujian tingkat Q ini diikuti sebanyak 329 orang yang terdiri dari tingkat Q ke-7, Q-6, atau sabuk putih ke kuning sebanyak 116 orang, Q-6 ke Q-5, atau sabuk kuning ke hijau sebanyak 102 orang, Q-5 ke Q-4, atau sabuk hijau ke biru sebanyak 97 orang, dan Q-4 ke Q-3, atau sabuk biru muda ke biru tua sebanyak 4 orang. Kegiatan tersebut setelahkan pada hari ini di gedung TBC Lalahi Center yang dibuka oleh Ketua Majelis Sabuk Hitam Biduan Siahaan bersama Ketua Dewan Guru Kompol John Peter Napi Pulu, KKI Subatera Utara. Biduan Siahaan mengatakan, pengelola kegiatan gasyuku tersebut merupakan ujian kenaikan tingkat dikelar 6 bulan sekali, semester ganjil dan kedap tersebut. Tidak hanya menghafal gerakannya saja, tetapi memupuk mental agar lebih percaya diri. Anak dilatih bela diri 2 hari dalam sepekan untuk mendekankan karate sebagai pembentukan karakter. Dua periode ini, karate-kara 2W sangat merosok. Kenapa? Karena perhatian penggur sekolah 2W itu sudah sangat menurut. Karena kita tahu tanpa biaya itu mungkin investasi. Dan anak-anak itu mereka investasi, tapi sekarang mereka sekena dalam untuk menghubungi event-event keluar daerah. Dan menurut event-event keluar daerah itu adalah penumpukan biaya. Jadi, itulah sekarang kena itu dari sekarang. Sementara itu Direktur TBS Center Group Tito Nenggolan mengatakan bahwa pihaknya sangat senang dan bersyukur dengan adanya pembinaan olahraga karate di Asrama Yasanti Besopo Surung Palike agar dapat meningkatkan kemampuan, mentalitas, dan berkarakter yang baik. Pada saat ini memang kita berusaha untuk memberikan dukung perlahan-lahan, Pak. Saat ini memang sudah ada allowance sebulanan untuk anggota klub dojuk kita. Yang kedua memang saya sudah berbicara juga sama Sensei, ada harapan kita untuk membuat sebuah kompetisi karakter, Pak. Yang mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana, Pak. Selebihnya memang dukungan-dukungan seperti sarana-pasarana, yang kedua mungkin seperti baju karate, dan juga hal-hal lain yang dibutuhkan oleh anak-anak karate. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.